Republik Indonesia terancam radikalis, SPI harus tanggung jawab, ditulis oleh Panjad H.D.C.Word.com Hai, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Di masa Jogawi hampir tidak ada hari tanpa ulah oknum warga yang mendebar keresahan dengan statement-statement radikalnya. Mereka tidak menghormati pemerintah, karena masih berlumuran kotoran Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pilpres 2019. Padahal Ahok sudah lama melepas kedudukannya sebagai gubernur DKI Jakarta, yang selama ini disoal dan didemo kaum intoleran ini. Bahkan Ahok sudah mendekam di dalam penjara selama dua tahun untuk sesuatu tudingan yang sumir dari kelompok ini. Jokowi sudah melewati setahun lebih periode keduanya, dan kalau tidak ada perubahan konstitusi, pada 2024 nanti Jokowi akan langsir. Tapi kaum intoleran radikal yang bermetamorfosis dalam sebutan kadrun tidak pernah bisa tenang. Mereka terus berulah untuk mengganggu pemerintah. Bahkan menghina Jokowi. Sekarang lagi hangat soal pemuda yang mengaku orang Aceh, dan diduga bermukim di negeri jiran. Dalam video yang viral orang ini memaki-maki dengan begitu rendahnya pemimpin nasional. Ia menuduh bahwa Jokowi memasukkan PKI ke tanah kelahirannya itu lewat COVID. Ia juga mengeluarkan ancaman yang tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepala negara. Sedepannya kejadian di dalam negeri, dan biasanya aparat langsung bertindak, cepat meringkus. Namun yang sering terjadi adalah cuma permintaan maaf, disertai wajah yang memelas selalu selesai. Karena hanya seperti itu, wajar saja tidak henti oknum-oknum semacam ini menebar kebencian dan menghasut. Biasanya, oknum-oknum semacam ini berlatar agama, sekalipun mungkin yang bersangkutan tidak paham agama. Mereka diduga sudah terpapar ajaran-ajaran sesat dari oknum-oknum pencerama agama yang hanya menganjurkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda. Maka lucu dan prihatin jika melihat warga yang sebenarnya lugu dan tidak tahu apa-apa, namun kok membenci atau antipati terhadap pemerintah. Kalau dipikir-pikir, apa sih untungnya bagi mereka so anti-pemerintah? Dinamika politik hampir pasti tidak akan berpengaruh banyak terhadap nasib mereka. Sangat beda jika dibandingkan dengan oknum-oknum yang merasa punya peluang untuk melejit atau mendapatkan kedudukan apabila misalnya pemerintah berganti sesuai yang mereka dukung. Lihat saja, si Roki Dumu, Refli Harun, Rizal Ramli, dan lain-lain. Mereka itu memang nampak mabuk ambisi jabatan yang tidak bakal mereka peroleh di era Jokowi. Sebab bagi pemerintahan Jokowi mereka tidak bermanfaat karena memang tidak punya kababilitas. Maka mereka terus mengharapkan adanya pemerintahan baru yang mudah-mudahan ramah terhadap kedunguan mereka. Beda sekali dengan masyarakat awam yang tidak akan mendapatkan pengaruh apa-apa dengan dinamika pemerintahan. Yang tadinya supir angkot tidak lantas menjadi manajer perusahaan, kalau pemerintah berganti bukan? Mereka tetap saja dengan profesi yang lama. Lalu mengapa kawulo alit ini membenci pemerintah? Itu karena pikiran dan jiwa mereka sudah diracuni dan dirusak penceramah agama radikal. Kelompok agama semacam ini memang tidak punya tempat di pemerintahan saat ini. Sementara mereka juga ingin meraih kekuasaan. Maka satu-satunya cara adalah mengganggu pemerintah dan menghasut warga untuk membenci pemerintah. Misalnya lewat jerama-jerama agama, mereka meneriakan bahwa pemerintah ini haram, togut, iblis, setan, PKI, antek Yahudi, antek Cina, kafir yang dilahnat Allah. Setiap saat dicekoki cerama kebencian semacam ini, warga yang polos itu pun mudah terpengaruh. Mereka pun membenci pemerintah. Bahkan ada yang nekat mengekspresikan kebencian itu lewat video di medsos. Semakin runyam sebab politikus busuk pun turut bermain memperkeruh suasana. Menjadi semakin kompleks apabila oknum politikus busuk itu memiliki pemahaman keagamaan yang sejenis dengan penceramah agama radikal. Namun sumbernya adalah penceramah agama yang radikal sebab lebih mudah menghasut akar rumput sambil berjubah agama. Di era Jokowi, kaum ini sangat menjadi-jadi dalam berulah sebab merasa posisi dan eksistensi mereka sudah cukup kuat. Mengapa mereka merasa kuat dan kini bisa berlaku seenaknya? Karena di masa pemerintahan sebelumnya mereka diberi ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Padahal jika pemerintah saat itu paham UD45 dan NKRI, tak mungkin gerakan-gerakan radikal agama dan intoleransi dibiarkan. Kita semua tahu, di era Soeharto hal-hal semacam ini sangat diharamkan dan langsung digebuk tanpa ampun. Sejumlah insiden pernah terjadi di masa itu tapi dipelintir sebagai pelanggaran HAM dan memusuhi tokoh agama. Padahal penongokonom itu yang mulai menghasut dengan cerama-cerama agama, maka daripada mengganggu stabilitas harus dilibas. Jika dibiarkan negeri ini sekarang mungkin sudah mirip Afganistan dengan talibannya. Soeharto lengser, namun pemerintahan selanjutnya yang masing-masing hanya sumber jagung. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari mereka. Ketika SBY datang, ia terkesan membiarkan gerakan-gerakan anti-NKRI ini berkembang biak. Padahal semestinya, ia harus melanjutkan kebijakan Soeharto yang tegas terhadap pihak-pihak yang niatnya mengubah negara Pancasila ini menjadi kilafah. Bingung juga, apakah memang dasar SBY tidak memahami negeri ini dengan baik dan benar? Padahal dalam sumpah kepresidenan pun jelas bahwa Presiden harus setia dan melindungi dan mempertahankan konstitusi kebinikan Pancasila dan UD45. Tapi kenapa di masa jabatan selama 10 tahun yang bersangkutan terkesan menolerir, gerakan-gerakan yang mengancam NKRI tersebut? 10 tahun bagi kelompok radikal intoleran yang anti-NKRI dan Pancasila sangat berarti untuk menggurita. Dan, berkembang biak di negeri ini. Di berbagai lini, negeri ini pada dasarnya sudah kritis. Untunglah datang Jokowi yang harus membersihkan musuh-musuh dalam selimut yang niatnya untuk mengubah konstitusi. Ketika bahaya itu satu persatu mulai diurai, pemerintahan Jokowi datang pula wabah COVID yang membuat langkah penyelamatan bangsa dan negara tersendat. Gilanya situasi ruwet ini malah dimanfaatkan para kadrun untuk membuat situasi makin runyam. Upaya penanganan pandemi terhalang oleh ulah mereka yang menghasut warga dan melawan kebijakan pemerintah. Politikus busuk pun turut nimbrung di barisan mereka. Andai kata, kadrun tidak ada, negeri ini akan damai. Tenang, dalam menghadapi berbagai masalah. Dan kadrun ini tidak seharusnya ada apabila tidak ada yang mentolerir kehadirannya selama 10 tahun. Maka, SBY patut dipersalahkan dalam kasus ini dan wajib dituntut pertanggung jawabannya. Bagaimana menurut Anda? Kurusin bazar melulu, demokrat sudah turun level kah? Ditulis selesai di DCWord.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal. Kalau ditanya partai apa yang akhir-akhir ini sangat bising dan berisik, mungkin tidak salah kalau menyebut nama demokrat. AHI dan IBAS petingginya apalagi kadir-kadirnya, kompak bersuara mengarahkan serbuan ke pemerintah, terutama terkait dengan penanganan pandemi. Dan, ketika mereka diserang balik, maka keluarlah kata-kata bazar. Bazar dituding sebagai biangkerok, sekaligus dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah anti-kritik, bahkan tidak jarang ada seruan agar bazar ditertipkan. Andi Arief mengatakan bahwa para kader Partai Demokrat kerap mendapatkan fitnah dan ancaman. Menurutnya, berbagai tudingan kerap dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada Partai Demokrat, termasuk kepada para politisinya. Sementara itu, terhadap bazar, Andi Arief bersama Partai Demokrat menyatakan perang, sebab menurutnya negara menjadi rusak akibat ulah dari para bazar. Kata Andi Arief, terhadap bazar RP, kita nyatakan perang karena negara rusak belakangan ini karena mereka. Saya sungguh kasihan sekaligus senang dengan demokrat yang kian hari kian terlihat seperti bukan partai politik. Memang, kalau melihat perolehan suara demokrat menyedihkan dan sungguh memprihatinkan, masa J di era SBY tidak terulang lagi. Jeblok terus, bahkan tahta yang saat ini dipegang AHY seolah tidak banyak membantu. Ditambah lagi istrinya yang sering blunder, seakan menambah lengkapnya blunder yang dibuat. Kasian karena partai ini makin lama makin urusin hal recah yaitu bazar. Partai politik perang lawan bazar? Yakin Partai Demokrat sendiri tidak punya bazar? Kalau dibongkar satu persatu bisa sangat memalukan. Partai yang hebat itu tidak peduli dengan bazar. Kalau mau dianggap hebat, peranglah terhadap para oknum yang memperkeruh situasi saat pandemi. Peranglah terhadap pandemi dengan membantu atau memberi kontribusi nyata misal sumbang 2 triliun. Peranglah terhadap kebegoan-kebegoan yang menyesatkan masyarakat yang berasal dari politisasi isu dan agama. Lah ini bikin malu saja. Masa si perangi bazar? Bazar itu apalah? Meladani bazar adalah hal lucu yang pernah saya dengar dari sebuah partai politik. Maknanya bisa berarti Partai Demokrat sudah mulai turun kelas. Atau Demokrat tidak kuat mental sehingga begitu terusik dengan keberadaan bazar. Padahal siapapun bisa disebut bazar, siapa yang mendukung bisa disebut bazar. Kalau ada yang membela Partai Demokrat lalu menyerang balik penyerang Demokrat maka orang tersebut sudah bisa disebut bazar. Bazar itu tidak lain adalah pendukung. Itu saja kok. Tapi Demokrat berusaha membuatnya menjadi rumit agar seolah bazar itu hanya ada di kubu pemerintah. Dia percaya. Coba cek Tagar Demokrat makin solid. Tagar ini sudah lama sih tapi cukup untuk membuka mata dan wawasan. Ada kelucuan yang tidak terbantahkan. Anggap saja sebagai lelucon dari partai yang memang suka bikin lelucon garing saking putus asa tidak tahu lagi bagaimana mengatrol elektabilitas partainya. Partai apa sih yang semasempatnya bikin heboh mau perangi bazar? Pernah lihat partai lain seheboh ini? Bahkan partai sebesar PDIP saja tidak selebay itu dalam menyikapi bazar lawan. PDIP juga sering difitnah dan menjadi korban black campaign tapi tidak mewek apalagi nangis guling-guling. Beda partai besar dengan partai soal besar memang sangat kentara. Mungkin sudah terpengaruh dengan gaya mantan presiden yang suka prihatin dan sedih lalu curhat kemana-mana. Jadinya tidak kuat mental disinggung sedikit langsung reaktif. Bayangkan saja dong kalau sampai partai ini berkuasa mau jadi apa negara ini? Yang ada hal-hal receh diurusi. Sok bilang kalau bazar didiamkan maka akan hancur suatu negara? Halamah bombastis sekali statementnya. Disclaimer saya hanya setuju kalau yang diberantas adalah bazar yang kerjanya sebar hoax. Hasutan meresahkan dan ujaran kebencian itu memang wajib diberantas habis. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ada satu partai dengan hebohnya menyatakan perangi bazar bazar sendiri masuk hitungan gak? Lalu diobohkan oleh media seolah ini kondisi genting. Aduh lucu banget kan partai ini? Tuh yang bahaya tuh yang mabuk agama yang mau ubah ideologi bangsa yang munafik menggunakan agama untuk berkabrik negara ini itu baru bahaya yang nyata dan jelas terpampang di depan mata. Bagaimana menurut Anda?